Diduga mabuk setelah menenggak minuman keras, Saud M. Sinaga, 48 tahun, warga kampung Poncol, kecematan Cibinong, diduga ugal-ugalan mengemudikan minibus yang mengakibatkan tiga pemotor ditabrak di Jalan Raya Tegar Beriman, Pemda, Cibinong, Kabupaten Bogor. Karena takut dikeroyok warga, Saud kabur mengemudikan mobilnya mengarah ke Citeruk. Karena terus dikejar sejumlah pemotor, Saud yang tak bisa mengendalikan mobilnya apes menabrak pembatas jalan hingga ringsak. kontan pelaku tabrak lari yang masih terpengaruh minuman keras ini babak belur dihajar masa. Ini ada yang tabrak lari, terus kita tolong warga lain gitu. Terus ini dikejar apa gimana? Dikejar. Sampai kemana nginjadinya? Sampai keren ori, keren ori itu. Terus ini sampai ada di sini itu dia putar balik apa gimana? Putar balik dia masih keceng. Keceng dia mungkin jalan sini nggak tahu. Dia nggak tahu. Ikuman tajam ya? Kalau yang ditabraknya itu meninggal apa gimana deh? Cuman dia tabur karena takut gitu ya? Terus yang ditabrak kendaraan apa? Tadi saya lihat ada ibu-ibu disitu. Abang ketabraknya daripada abang? Nah itu kendaraan ini dari arah mana terus menuju kemana gitu? Dan abang dari mana? Saya dari Depok, Mugula. Terus kalau kendaraan ini? Kalau kendaraan ini dari arah Bogor, Mugula, Jakarta. Oh di pas putaran di mana? Pomba yang di sana ya? Yang di sana itu langsung, abang kasih saya langsung menuju aja. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan sang sopir dan menyita satu bungkus plastik yang diduga minuman keras dari dalam mobil. Guna untuk penyelidikan lebih lanjut, sang sopir beserta minibus langsung dikiring petugas ke unit lakalantas Polres Bogor. Dari Citorup, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan untuk Dinamika.